Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69, di segmen cerita Arda Di kesempatan malam kali ini, kita akan membawakan cerita horor lagi Udah lama banget ya bro, aku gak bikin segmen cerita ini Sekitar 1 bulan ada gak sih? 1 bulan atau setengah bulan? Ini 1 bulan lah Ini aku baru dapet cerita lagi dari salah satu subscriber dari Sahabat Arda 69 Jadi dia kirim email ke tempat saya bercerita dan berharap cerita ini bisa diceritakan di konten cerita Arda Iya guys, makanya kalian juga kalau mau berbagi cerita gitu Dan bisa ditayangin di channel Sahabat Arda 69 Kalian bisa kirim email kalian ke sini Oke, nanti kalau ceritanya menarik Bisa jadi pembelajaran kita semua baru Aku angkat jadi konten Oh iya BTW ini aku masih di garasi ya guys Jadi haram maklum jika ada gangguan-gangguan seperti Nyamuk terbang Atau suara bising dari luar Oke, tak ada lama-lama lagi Kita langsung saja menuju ke ceritanya Cerita ini berasal dari Lampung Sebut saja namanya Andre Nama yang disamarkan tentunya ya guys Soalnya gak mungkin nama aslinya aku sebutkan juga Takutnya kalian tahu ini siapa yang aku maksud Dan bisa jadi ini tetangga dari kalian sendiri Jadi dia ini dari Lampung Melamar di suatu PT Melamar kerja gitu bro Kayak saya melamar di S.I.E.L gitu kan Dia ini melamar kerja di wilayah Bandar Lampung Dia melamar bekerja di situ Melamar kerja truk dimensi besar Seperti yang saya bawa sekarang ini Dia melamar kerja di situ Dan hari itu interview Hari itu juga dia bekerja Alhamdulillahnya Jadi setelah dia selesai interview Sama orang kantornya itu Dia diarahin untuk mengambil unit Yang sedang di bengkel Katanya itu Andre Di atas ada mobil Selesai service tuh Coba mobilnya Ambil Sama orang bengkel Kamu kesana Kalau mobilnya udah beres Dicek-cek semuanya Langsung muat aja Andre ini karena dia ngerasa Dia baru ya guys Baru melamar Dan kebetulan banget Ada mobil yang anggur Wah kesempatan emas Dia seneng banget Jadi dengan semangatnya Si Andre ini Pergi ke garasi atas Untuk ngambil unit tadi Mungkin kalau aku nyebut Garasi bawah Garasi atas Kalian tau lah ya Yang saya maksud tuh mana gitu Untuk warga Bandar Lampung Khususnya Apalagi dia seorang driver Pasti ngerti banget Bahasa yang saya gunakan ini Garasi atas dan garasi bawah Setelah dia melamar Di garasi bawah Dia pergi ke atas Untuk mengambil Truknya tadi Yang sedang di bengkel Sesampainya di atas Dicek unit itu Dan ternyata Sudah jadi Hanya saja Untuk Elektriknya ya guys Seperti lampu utama Lampu set Lampu mundur Dan lain sebagainya Tinggal diberesin aja Kalau mobil udah clear semua Udah bagus semua Jadi mobilnya tuh Apa namanya guys Lagi di itu ya Chat ulang gitu Dicek ulang Dirapihin lagi gitu Selesai Mobil dibawa Turun ke bawah Sesampainya di bawah Mobil itu Langsung dicek Dikarenakan hari Sudah sore Jadi Gak jadi nih Mobil itu hari itu Tapi Sudah apa ya Sudah disatukan Si Andre ini Bawaannya Mobil itu Mobil tersebut Yang baru dari bengkel Ibaratnya ini mobil Jadi batangannya dia gitu Jadi besok Andre kesitu Tugasnya hanya Merapihkan Kabel-kabel Elektrik Lampu-lampunya tuh Dibenerin semua Dan Jika sudah Selesai Bisa langsung Muat Dan bekerja Sangat senang Ketika Keesokan harinya Andre dengan semangat Berangkat ke gerasi Ini Andre ini Gimana ya Percaya diri bro Percaya diri Dia ngerasa Wah gue udah dapet batangan nih disini Gue harus bawa kawan gitu Jadi Andre ini Datang ke gerasi Berdua Sama kernet Sama kernet Datang Untuk membantu Meringankan pekerjaannya tadi Waktu memasang aksesoris Di mobilnya Bukan hanya itu Bahkan Andre ini Misaking semangatnya Pasangin karpet Pasangin bumper Punya dia sendiri Gitu ya Pokoknya singkat cerita Mobil itu beres lah Mobil itu selesai Kemudian Laporan lah Andre ke atas Ke kantor Maksudnya ke kantor Bukan ke gerasi atas lagi ya Ke kantor Itu kan kantornya tingkat guys ya Naik ke atas Buat laporan ke bos Bos mobil saya udah selesai Apakah ada DO Buat hari ini Kamu tunggu di bawah Nanti Saya telpon Satu jam kemudian Andre dapet telpon Dari orang kantor Andre Kamu muat Untuk Dibawa Ke Bengkulu Oh Siapa Dengan semangat Andre Jalan lagi ke kantor Untuk mengambil uang jalan Mengambil uang jalan Buat Ke lokasi muat Singkat cerita Ambil uang jalan Langsung berangkat Sampai ke tempat muat Di tempat muat Semuanya aman Biasa saja Dan Andre pun Menyadari ya Bahwasannya Mobil yang dia bawa ini Mobil Bukan mobil baru bro Mobil yang Bekas servis Andre gak tau ini mobil bekas servis Apa Bekas Kenapa Gak tau Udah Pokoknya jalan aja Setelah selesai muat Jarang-jarang Ditelepon sama bosnya Jadi Andre ini ditelepon sama bosnya Supir-supir yang lain kaget Hah Kamu ditelepon Iya Angkat 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 Coba ngomong apa Angkat lah Halo Andre Itu mobil itu kan baru jalan Udah lama nongkrong itu Coba lu rasain ya mobilnya Kalau ada yang kurang Ataupun gak enak Lu balik lagi ke gerasi Servis mobilnya Lu rasain dulu deh Oh Siap bos Jadi Andre dikasih pesan Sama bosnya Bahwasannya mobil itu Sudah lama berhenti Lamanya Berapa lama itu Tidak disebutkan Dan supir-supir yang disitu Supir-supir yang di lokasi muat Disitu ada lima mobil Gak ada yang pernah lihat Ini mobil Jadi mobil yang dibawa Andre ini Sangkanya mereka bukan partainya Gak tahu gitu Gak paham bro Gak paham nih mobil Mobil mana gitu Ditanya ternyata Satu PT dengan mereka Yang pertama Andre itu supir baru Yang kedua Mobilnya juga gak pernah kelihatan nih Mungkin mereka juga Baru juga disitu ya bro Nanti mobil ini kenapa-kenapa Aku ceritain nanti di tengah-tengah Oke Jadi Selesai Muat Lanjutlah Jalan Nah Selama perjalanan Andre karena mendapatkan pesan Dari bosnya tadi Bahwasannya mobilnya suruh dirasakan Apabila ada kurangnya Atau gak enaknya Atau remnya keras Atau Personelnya gak susah Setirah goyang Itu Suruh laporan Dan mobil biar di Service ulang Dan Andre pun jalan dengan hati-hati Merasakan unitnya Yang baru dia bawa itu Mobilnya mobil Hino guys Hino Tahun 2008 Itu sudah Udah turbo ya Hino Lohan Bukan Jember Kalau yang saya bawa sekarang ini kan Hino 500 New Generation Yang Jember ya Yang rentakan Jember Itu Yang dibawa Andre itu Lohan lama Lohan Yang Lohan pertama itu Lohan PS Ini diatasnya Lohan PS Lohan TI Jadi Andre itu saat Membawa mobilnya Ngerasa Nyaman guys Ngerasa cocok Andre jalan berdua ya Sama kernet yang tadi Jadi sudah jalan berdua Langsung berdua Dirasa-rasain Mobilnya enak Nyaman gitu Terus Jalan Ke Bengkulu kan Sesampainya di garasi Tanyain sama bosnya Gimana Mobilnya Enak bos Aman kok Oh yaudah Kalau aman Ambil uang jalan Langsung berangkat aja ya Oh ya bos Si bos ini Enggak ngomong gitu Enggak ngomong Maksudnya nih Andre ini sepir baru ya Enggak ngomong Ini bongkarannya disini Tempatnya disini Kamu jalan sama ini Itu enggak ngomong Cuma ngasih tau Ngambil uang jalan disitu Saat Andre berangkat Disinilah Hal mistis Mulai terjadi Sesampainya di Liwa Itu sekitar Jam Lapan Malem Jam lapan malem Atau Jam sembilan lah Sekitar jam lapan lah bro Sekitar jam lapan Atau jam sembilan lah Sekitar segitu Jalan Andre ini Apa ya Sudah Merasakan Hal-hal Yang tidak wajar Di dalam mobilnya Keadaan Mobil kaca Kanan kiri ditutup Si kernet ini Sedang tertidur Di jok sebelah kiri Andre ini ngerasa Dingin guys Dingin betul Kenapa kok dingin banget Oh Mungkin Ini Sedang berada Di Perbukitan Karena di daerah Liwa itu Memang cuacanya dingin guys ya Apalagi malam hari Dingin banget Mungkin Andre berpikirnya Seperti itu Tapi Ini dingin Hanya di bagian leher Dan di belakang kepala Itu yang dirasakan Andre gak mau Ambil pusing Gak mau berpikir Aneh-aneh Gak mau berpikir Macem-macem Udah langsung Jalan aja dia Lanjutkan perjalanan Dia gak peduliin Itu apa Dan Saat dia Melewati Jembatan Jadi ada Melewati sebuah jembatan Yang lumayan Panjang Jadi turunan Terus jembatan Gitu guys ya Sebelum jembatan Andre ini Melihat Ada orang nyebrang Jadi Andre Rem mendadak Disangkanya dia itu Menabrak Orang Dia Dia sangka itu Jadi saat dia turun Duar Seperti nabrak orang Mobil dia langsung berhenti Mendadak Pas dia berhenti Tepat Di atas Jembatan Saat berhenti di atas Jembatan Si Andre ini Dan kernetnya Turun Untuk mengecek Keadaan sekitar Kira-kira Bener gak Tadi yang kita Tabrak itu Orang Saat Andre Mengecek Mobilnya Dan kernetnya Mengecek Di sisi bagian kiri Aman Tidak ada apa-apa Andre bertanya Kepada kernetnya Coy Mana belah kiri Aman gak Aman bos Gak ada apa-apa Coba-coba Di bawah Kamu cek betul-betul Iya-iya bos Dicek Dikelilingi Bahkan Sepuluh meter Ke belakang mobil Itu sempat mereka Telusuri Jalan kaki Cari Keadaan mobil mereka Berhenti di atas jembatan Gak lama dari itu Muncullah satu Truk Yang sama Persis Sama seperti Andre Datang dari belakang Arah belakang Berhenti Tepat di belakang Truknya Andre tadi Si supir yang belakang ini Tau Ini mobil yang tadi Waktu muat bareng saya Turun lah Si Andre tadi Gak tau Kalo dia Berangkat ke Bengkulu Itu bongkar Dua mobil Si mobil ini juga Gak tau Kalo Andre Bongkar Bengkulu juga Jadi mereka disitu Bertemu Secara tidak sengaja Yang tadinya Bertemu di tempat muat Mereka tidak saling tegur Karena tidak kenal Ya Punya kesibukan masing-masing Apalagi Andre Mobilnya baru jalan Pasti Masih banyak yang Di otak-atik Sama si Andre tadi Disitu Mereka bertemu lah Ngapain berarti disini Mobilnya kempes kabannya Oh Enggak om Tadi Saya kayak nabrak orang Wah Dimana Disini Terus Mana korbannya Gak tau Gak tau si cari Gak ada Udah-udah jalan aja Ini tempat gak beres Ayo jalan Lanjutlah mereka jalan Jadi konvey berdua Kan Konvey berdua Andre di depan Mobil yang baru datang Tadi di belakangnya Saat mereka beriringan Jalan Itu Buat warga Sumatera Mungkin buat supir Jawa juga ya Yang sering ke Sumatera Tempatnya ke Bengkulu Ada Turunan Ini Ini yang saya tau ya Yang saya tau Turunan itu sering disebut Sebagai Tebing Mayit Mungkin kalian Pernah denger Itu Sebelum turunan Tebing Mayit Itu Banyak banget Kera Monyet guys ya Yang berkeliaran Di Pinggir jalan Banyak banget guys Bahkan saya sendiri pun Saya pribadi pun Sering banget Menemui hal tersebut Mungkin kalian bisa nonton Di konten saya Sebelumnya Waktu saya di Mas Brim Ada lewat situ juga Banyak Tapi Ini Jam Satu Malam Kayangin guys Jam satu malam Jadi Si Andre tadi Di depan Jalan pelan-pelan Sesampainya Di tempat keramaian tadi Keramaian para-para Kera yang Berkumpul di pinggir jalan Si kernetnya ini Kebetulan Mempunyai cemilan Punya keripik Kacang Dan lain sebagainya Itu ya Jadi sebagian Dari cemilan Yang mereka punya Itu mereka taburin Mereka taburin Lempar-lemparin Dan mereka Kelihatan senang Ngerasa bangga Karena apa sih Ya udah berbagi Gitu kan Ngerasa seneng Jadi mereka lanjutin Perjalanan lah Terus Disitu Terlihat Biasa-biasa saja Tidak ada yang aneh Sampai akhirah Di turunan Tebing Mayit Tadi Jadi si Andre ini Mobilnya Gak berhenti-berhenti Dari tadi bro Dari liwat tuh Gak berhenti-berhenti Otomatis Remnya Mengalami Kepanasan Apa sih bahasanya tuh Kalo kepanasan guys Pokoknya remnya panas lah ya Tromolnya panas Saat mengalami Saat Turunan Andre ini Ngerasa Mobilnya Remnya sudah bau Sudah bau Bau rem panas Kayak mana guys Gitu lah Tapi Kernetnya ini Diem aja Kayak pikirannya kosong Gak lama dari itu Kernetnya bilang Mas Kok Bau melati ya Si supirnya bilang Si Andre tadi Melati dari mana Nah Ini tuh Bau rem ini loh Panas dari tadi Gak berhenti-berhenti Enggak mas Ini bau melati Serius Jadi Di dalam mobil itu Si Andre dan Kernetnya Ini berdebat Masalah bau Tadi aja Debat masalah bau Aja gak beres-beres Sampai akhirnya Selesailah turunan itu Udah Gak peduli lagi itu Ngomong apa Turun Saat melewati Jembatan Andre ini Ngerasa Mobilnya Sudah tidak nyaman Di saat turunan tadi bro Waktu turun tebing mait Andre ini melihat Cepion Kiri kanan Kawannya itu Masih di belakangnya Masih di belakangnya Masih konvoy Begitu turunan Itu di depan Jembatan panjang kan Nah disitu Andre Ngerasa remnya Udah gak enak Udah gak nyaman nih Ini waktunya berhenti nih Itu bukan hal yang aneh bro Itu hal yang wajar Untuk Kelasnya Truk dimensi besar Rem panas itu hal yang wajar Memang Memerlukan istirahat Beberapa waktu Setengah jam minimal Baru bisa lanjut Perjalanan lagi Jadi disitu Andre Sekitar jam 1 malam Ngomong Sama kernetnya Nanti Di depan kita cari warung kopi ya Sambil dinginin rem Buat hilangin kantuk juga Jadi Kernetnya bilang Oh iya Siap mas Cari aja Kebetulan saya juga udah ngantuk Ini ngopi dulu Enak kali Kernetnya bilang gitu Di dalam perjalanan Andre melihat Cepion Masih terlihat Konvoy Sampai akhirnya Sudah tidak terlihat lagi Tidak terlihat lagi tuh Masih kelihatan sayup-sayup Lampunya saja guys Sampai Dia bertemu Ada Warung kopi Pinggir jalan Minggirlah Mobilnya Andre tadi Karena Andre ini Merasa dia 2 mobil Konvoy 2 truk Jadi Parkirnya tuh Dari warung Dari lokasi warung Agak majuan lagi Tujuannya Supaya bisa parkir 2 mobil Nah Parkirnya agak Kemajuan lagi Kernetnya nanya Ngapain mas Berhenti sini Ngecek ban Andre Karena dia ngerasa Udah mobilnya Udah panas remnya Gak banyak ngomong Jadi begitu berhenti Send konvoy hidupkan Dia langsung matiin mesin Turun Itu Kita ngopi dulu Hah Ngopi dimana Itu ada warung Belakang Mana mas warung Udah lah Turun 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 Ayo Remnya panas ini Jangan lama-lama Nanti gak jalan lagi Kernetnya ini bro Karena dia ngerasa Diri dia nih Di bawahnya supir Dia nurut aja Ah yaudahlah Ikut aja lah Gue sama kernet Kira gitu kan Saat si Andre Turun dari mobil Hampir saja Andre ini Tertabrak oleh Kawannya sendiri Kawannya lewat Disitu Andre Teriak India teriak lah India teriak Manggil kawannya tadi Kenapa kok Labas dia Udah Andre Ngerasa mobil dia Udah gak mampu jalan Dia gak peduliin kawannya Biarin lah duluan Toh saya juga gak kenal Mungkin dia buru-buru Atau Lain sebagainya Gak dipeduliin sama Andre Saat Andre Saat Andre turun Ke belakang Jalan berdua Sama kernetnya Tempat yang disangka Oleh Andre Tadi warung Ternyata Sebuah gubuk Tempat Naruh Keranda Ya Jadi tempat tersebut Itu Tempat Pemakaman Umum Alias Kuburan Kereta Kereta nanya Mana mas warungnya Astagfirullah Lajib Saya pikir Nadi warung bro Ah Sampain ini Ngancok Ngantok kali Gitu Sorry guys Beli buat Aku Ngeritainya Merinding bro Sampain ini Ngacok Yaudah Yaudah Ayo Ayo mas Jalan lagi lah Cari warung di depan Saat Andre Jalan Ke mobilnya Dari kejauhan Andre melihat Mobil dia Itu banyak Banget orang Andre melihat Mobil dia itu Banyak banget orang Dan ada Satu Sosok Yang berdiri Tepat Di samping Pintu Sebelah Kanan Andre ngomong Sama kernetnya Itu rame amat Mobil kita Kenapa Hah Apalagi mas Itu mobil kita Ayo cepet Cepet Andre ini Bergegas lah Lari untuk ke Mobilnya Dipikir gini bro Ini Bukan tempat Ramai Oke lah Bisa dibilang Ini Pemukiman warga Pemukiman warga Juga bro Ini tidak seramai Di kota Tambah lagi Ini jam Satu malam Lantas Siapa yang berdiri Di depan mobil tersebut Andre lari Menuju ke mobilnya Saat sampai ke mobilnya Ini semakin dekat ya Andre itu jalan semakin dekat Ke mobilnya Semakin dekat tuh Bayangkan tadi Orang-orang tadi itu Semakin samar Semakin samar Semakin samar Saat sampai di mobil Orang-orang tadi yang ramai Di depan mobil Sudah Tidak ada Sudah Andre gak mau berpikir Aneh-aneh lagi Dia langsung masuk aja Ke dalam mobilnya Di saat dia masuk Ke dalam mobilnya Dia melihat Karnetnya Sudah duduk Di jok Sebilah kiri Saat dia masuk Dia starter mobil Terdengar Ketukan pintu Dari luar Dan Panggilan Mas 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 Dilihat dari sepion Ternyata Karnetnya Masih Di luar Lantas Siapa tadi yang duduk Di jok sebelah kiri Andre pun Membukakan kunci Pintu sebelah kiri Saat karnetnya naik Andre gak mau ngomong Apa-apa Dia langsung Gas mobil itu Langsung jalan Dia udah keadaan Merinding Panik Dan Dia sangka Tempat itulah Yang angker Jalan Saat Sampai Di tempat keramaian Disitu dia melihat Kawannya yang tadi Yang konvoyan tadi Berhenti di sebuah warung Wah Ini dia tadi Berhentilah dia disitu Set Saat berhenti di warung Andre ini Turun dari mobil Jalan ke warung Langsung aja Langsung masuk ke dalam warung lah Buat nemuin supir Mobil satunya tadi Kawannya tadi Disitu kawannya bilang Kamu dari mana Kok gak keliatan Hah Gak keliatan Saya tadi berhenti Mas pinggir jalan Berhenti dimana Kamu ngacir aja Di tebing mayat tadi loh Turunan kamu ngebut Gila Saya pikir anak ini gila Apa gimana Saya ngikutin kamu Sampai gak dapet dari tadi Jadi Pengelihatan Si supir tadi Sumpir satunya Itu ngeliatnya Si Andre ini Waktu Mau turun tebing ngait Setelah memberi Cemilan Ke Para Monyet-monyet tadi Yang dilihat sama supir Mobilnya tuh Melaju dengan cepat Sedangkan Pengelihatan Andre Melihat dari sepion Kawannya masih di belakang Jadi Yang horor itu Bukan tempat tadi Melainkan Truk Yang dibawa Oleh si Andre tersebut Tidak ada Pembelajaran Dari cerita ini Semuanya Berjalan baik Berjalan mulus Andre juga Menjalani tugasnya dengan baik Dan kernetnya juga Bagus Sangat penurut Dan kawannya tadi juga Bagus sekali Dia mau barengin Walaupun Pengelihatan dia Ditinggal Dan dia tetap sabar Nungguin Di tempat yang ramai Di warung Yang banyak mobilnya Tidak seperti Andre yang ceroboh Asal berhenti Udah tau tempat sepi Seperti itu Jadi Semuanya Berjalan bagus guys Intinya Dimanapun kita bekerja Kita harus cek Kondisi mobil kita Agar aman di jalan Agar tidak terjadi apa-apa Oh iya sedikit info Jadi yang barusan Saya ceritakan Truk tersebut Pernah Mengalami Remblong Dan menewaskan Satu keluarga Yang menggunakan Sepeda motor Beritanya sempat viral guys Waktu itu Di tahun 2010 Pernah masuk ke koran Jadi Andre cerita Sama saya begitu Pernah diterbitkan Di koran Dan mobil itu pun Selama 7 tahun Jadi 2017 Mobil itu keluar Barulah dibawa Sama Andre Sekitar 7 tahun Mobil itu Berada Di polres Tempat Kejadian Tersebut Bukan Bukan di garasi ya bro Jadi wajar banget Kalau si Kawan-kawan Satu partai tadi Tidak mengenali Truk tersebut Karena truk tersebut Sudah lama Di polres Kan ya Baru diambil lagi Di servis ulang Dan kebetulan Yang bawa juga Supir baru Andre tadi Makanya Banyak banget Yang tidak mengenali Andre dan truknya Semua berjalan mulus Berjalan bagus Dari Cerita ini juga Andre nya keren Kompetif banget Maaf 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 Maksudnya Teliti banget Dalam Mengendarai truk juga Pokoknya Konten dari ini Kita ambil Sebagai Media hiburan Saja Tidak ada Pembelajaran Apapun Intinya Kita dimanapun Bekerja Dan Saat berkendara Banyak-banyak Bersolawat Dan juga Istiqbar Agar kita Selalu dalam Lindungan Yang maaf Mungkin segitu aja Kontennya malam ini Saya sekarang ini Mula cuma muat guys Muat kota-kota dulu Info-info Mungkin besok Kontennya kota-kota dulu guys Sabar dulu aja Yang penting kita Masih bisa bekerja Oke Terima kasih buat kalian semua Yang sudah menonton Sampai ketemu Di konten berikutnya Salam Seto Aspal